Oke, gue yakin sih, pasti ada yang baca judul videonya, terus mikir di otaknya BAU SARA Tapi gue gak bakal masuk ke dalam topik-topik Sara di video ini Gue cuma bakal ngomongin soal retret agama Apa itu retret agama? Jadi, retret agama itu adalah Gini deh, anggap aja masjid, gereja, atau wihara kalian Ngadain semacam acara camping bersama Untuk nambahin pengalaman spiritual dan untuk beristirahat dari kesibukan sehari-hari Ya pokoknya kayak itulah Dan kalau lu udah mikir, hmm, keliatannya gak parah-parah amat Enggak Jadi, gue itu pas SMK, sekolah gue ngadain kayak acara retret agama gitu Dan meskipun agama gue itu bukan, ya, agama itu Tapi sekolah gue tetep ngewajibin semua murid buat ikut Dan betul ini ya, sebelum gue mulai ceritanya Gue mau kasih tau lu dua hal dulu supaya kita bisa lebih mengerti Pertama, gue itu benci banget sama acara-acara sekolah yang harus pergi-pergi gitu Mau pariwisata kek, mau retret kek, mau kunjungan Indonesia Industri kek, gue tuh benci banget Udah biasanya harus dateng pagi-pagi banget Udah gitu dijalannya macet Dan di basenya tuh gue pasti mabok Pokoknya tuh, benci banget lah gue Dan kedua, gue mau kenalin lu sama temen deket gue sama saya SMK Dia ini cewek yang pinter Sedikit jahat dan rada nyebelin Nah, buat dia, kita sebut aja nama palsunya Rumput Laut Gue dan Rumput Laut ini punya banyak kesamaan Kita tuh sama-sama suka sains Sama-sama salah jurusan pas SMK Dan yang paling penting, kita sama-sama gak niat sekolah Terus, kalau seandainya lu mikir gue itu suka sama dia Bah! Setelah tiga tahun gue temenan sama dia Gue bisa bilang dengan jujur Gue mendingan nikah sama botol shampoo daripada sama dia Oke, mungkin jangan botol shampoo Jadi, pas kita denger kalau nanti hari Sabtunya bakal ada retret Apalagi retretnya nginap sampai hari Minggu Muka kita itu dari gini, langsung berubah jadi gini Ditambah lagi, pas sebelum pulang Guru agama kita ngasih tau Kalau seandainya kita sampai gak dateng Apapun alasannya Nanti kita bakal dikasih tugas pelajaran agama Buat bikin laporan puluhan lembar Oke, meskipun gue dan Rumput Laut gak niat ikut retretnya Tapi, kita masih punya sepasang otak yang berfungsi gitu Jadi, kayaknya kita mikir kalau laporan Stable Novel Itu kayaknya sih gak worth it deh Cuman buat bolos dua hari Jadi, di hari keesokannya Seperti yang gue udah bilang tadi dari awal Gue bangun pagi banget Gak pagi banget sih Tapi, sekitar jam 4 pagi Nyampe di sekolah jam setengah 6an Dan pas nyampe di sana itu Otak gue masih setengah berfungsi Di sekolah kita disuruh bikin barisan gitu Sesuai kelas, belum naik ke busnya Dan gue ngeliat si Rumput Laut Juga kayaknya masih setengah hidup gitu Di busnya itu gue pengen banget tidur Soalnya malam sebelumnya itu gue kebanyakan nonton anime Tapi, gara-gara anak-anak kelas gue pada Yah, pada Jadi, gue gak bisa tidur Tapi, si Rumput Laut ini orang yang luar biasa Meskipun suasana busnya udah kayak konser Tapi, dia kayaknya udah berada di dimensi lain gitu Kita berangkat dari sekolah tadi Kayaknya sekitar jam 6 lewat 15an Dan nyampe di tempat retretnya Gara-gara macet Itu sekitar jam 11an kalau gak salah Pokoknya udah panas lah cuacanya pas nyampe Dan tempatnya Ya, gue jujur aja Gue udah agak lupa tempatnya kayak gimana secara detail Jadi, gue cek lagi tempatnya di internet Tempatnya itu banyak pohon gitu Dan gak terlalu jauh dari perkotaan Tempatnya luas Dan banyak lahan hijaunya Dan panas Abis kita turun dari bus Kita disuruh baris di lapangan Panas Panas Jadi, kita disuruh buat ngumpulin HP kita Dan di barisannya yang cewek sama yang cowok dipisah Terus, kita dikasih tau Kalau nanti kita bakal tidur di kamar Satu kamar itu berdua Dan temen kamar loh Bisa dilihat di papan pengumuman Gue kurang inget Gue satu kamar sama siapa Tapi yang gue inget Itu temen sekamar gue itu dari jurusan lain Dari jurusan akutansi kalau gak salah Terus, dia itu tinggi Kayak, tinggi banget Dan dia juga pendiem Jadi, bagus lah Soalnya gue gak suka ngomong sama orang yang gue gak kenal Ya, pokoknya gak ada masalah lah sama temen sekamar gue Tapi, ada masalah di kamar Yaitu kamarnya Gak ada AC Gak ada kipas angin Dan jendelanya gak boleh dibuka Cuman ada kayak lubang ventilasi kecil gitu Abis kita naruh barang bawaan kita di kamar Kita disuruh ngumpul bareng di aula Buat seminar gitu Dan pas kita masuk ke dalam aulanya Gue melihat sesuatu yang horror Teng, teng, teng Gue dan robot laut duduk di paling belakang aulanya Soalnya kita mau ngobrol Seminarnya gak penting anjir Gue aja sampe lupa seminarnya tentang apa Tapi kayaknya sih Gue lupa gara-gara Gue gak berhatiin Terus, abis seminar Kita ada kayak semacam game gitu Gamenya itu pake Simple Tali Ravia Mirip kayak game-game perpainan prabuka gitu lah Kita disuruh cari partner Dan seharusnya sih Itu yang cewek sama yang cewek Dan yang cowok sama yang cowok Tapi karena temen cowok gue pada dudukin di depan Jadi gue partneran sama si rumput laut Dan kayaknya panitianya juga Gak terlalu masalahin sih Kita dibagiin Tali Ravia-nya Terus kita disuruh bingin simpulnya Dan tujuan dari permainannya itu Dalam waktu 30 menit Lo harus bisa keluar Atau kepisah dari partner lo Tanpa harus ngebuka simpulnya Ataupun rusak talinya Dan kita udah nyoba hampir segala cara Tapi kayaknya masih gak bisa juga Rasanya kayak mustahil gitu Jadi abis nyoba beberapa kali itu Kita langsung nyerah Nyerah Oke Oh iya Bagi yang gak bisa ngelepasin talinya Nanti talinya harus tetep dikit sampai besok ya Sama nanti juga harus maju Buat joget di depan Lalu yang tidur di lantai Lalu yang tidur di lantai Jadi kita panik guys Rasanya tuh gue udah coba segala cara Yang bisa dicoba Dan bukan cuma kita gitu Tapi semua orang kayaknya deh Juga gak ada yang bisa ngelepasin talinya Setelah beberapa menit lewat Akhirnya kita balik nyerah lagi Soalnya kita juga yakin gitu Panitianya juga pasti cuma Bercanda doang soal hukumannya Dan Kalau gak ada yang bisa ngelepasin talinya Masa semuanya joget di depan kan Gak mungkin gitu Jadi kita pun kembali bersantuin Nanti kan kalau ada yang bisa Tinggal dicontekin Weh 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 Dan hebatnya Beberapa menit sebelum waktunya selesai Itu ada yang maju ke depan Soalnya ternyata mereka bisa Nyelesain permainannya Oh Ternyata gak mustahil ya Terus yang lain pada contek-contekan Dan kita pun panik lagi buat nyari contekan kita Dan setelah acara gak jelas tadi Gue kepisah lagi sama si rumput laut Terus kita semua disuruh ke ruang makan Ambil pairing dan makanan yang kita mau Terus kita disuruh nyuapin orang Di samping kita Pakai makanan kita Kayak Itu awkward banget Saking awkwardnya Gue bilang ke orang yang duduk di samping gue Gak usah deh nyuapin gue Mendingan gue makan sendiri gitu Bodo amat kalau dimarahin nanti Gue yang tangguh Dan mungkin Karena saking rame nya Gue gak keliatan Selesai makan kita disuruh balik ke kamar kita Terus disuruh mandi Ganti baju Dan kalau udah selesai mandi Kita disuruh buat balik lagi ke aula Pas balik lagi ke aula Gue nemu si rumput laut lagi Tapi kali ini Pokoknya dari yang tadinya begini Jadi begini guys Dia cerita ke gue Kalau shower di kamarnya itu bocor Jadi dia mandi harus ambil jongkok gitu Malam itu dari aula Kita disuruh jalan Muterin tempat retretnya Ke ruang refleksi Tempatnya dingin Dan sunyi banget Dan karena Waktu itu udah malam Jadi tempatnya Kelihatan Agak Serem gitu Gara-gara gelap Gak banyak hal terjadi disini sih Kita cuma disuruh bikin kelompok Terus nulis di kertas Kayak Hal apa yang paling kita takutin Di hidup kita Terus kita disuruh baca ini Di depan kelompok itu Temen gue nulisnya keren-keren sih Salah satu temen gue Bilang kalau orang tuanya itu Udah mulai sakit-sakitan Dan Dia takut Dia gak punya waktu Buat ngebanggain orang tuanya Dan pas gilirannya datang Rumput laut bilang Dia tuh takut sama apa Yang bakal orang lain pikirin Dan gimana Orang bakal ngejudge dia Kalau seandainya dia gak bisa sukses Dalam hidup dia Dan gue nulis Ya Sesuatu yang Berbeda Soalnya kan dia bilang Kalau apa yang lu takutin Yaudah gue tulisnya gitu Terus setelah dari ruang refleksi Panitianya langsung nyuruh kita Balik ke kamar Dan tidur Kita tuh udah capek banget Dari pagi Sampai malam sekarang Dan gue agak Kaget Soalnya kamarnya Gak sepanas yang gue kira Dan setelah tidur kita Yang hampir nyenyak Paginya itu kita dibangunin Pagi banget Kita disuruh cepet-cepet mandi Ke ruang makan Buat sarapan Dan gak banyak hal terjadi sih Disini Kita cuma disuruh balik aula Buat dengerin seminar lagi sebentar Dan gue juga lupa Seminar ini tentang apa Tapi pokoknya Abis seminar ini Kita ada jam istirahat Terus abis makan siang Kita pulang Di busnya itu Macet lagi Dan rumput laut tidur lagi Tapi kali ini Lebih parah macetnya Soalnya seinget gue itu Gue nyampe di rumah itu Udah sore Dan udah capek banget Kalau lu mau tau Rasanya itu kayak Pantat lu udah bersatu teguh Sama kursi busnya Jadi pertanyaannya Apakah gue menikmati retretnya Enggak Tapi seengahnya Gue gak bikin laporannya lah Soalnya ada temen gue di kelas Yang gak ikut retretnya Dan dia disuruh ngerangkum Kayak 3 bab gitu Dari buku agama Tulis tangan Gila Itu gue baru dengerin aja Rasanya tangan gue udah Tangan gue udah kerasa pegal gitu Yaudah Itu aja yang mau gue omongin Makasih yang udah nonton